Give it up, give it up, don't let nobody think that I'm give it up, just give it up. You are watching cerita Dewi Sandra. Dan sekarang aku gak mau panjang lebar, langsung aja kita panggil bintang tamu yang sangat istimewa. Karena aku seneng banget kalau ketemu sama dia, langsung aja Pevita Pierce. That's it. That's how we do it, right? That's how we do it. 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 Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk datang ke cerita Dewi Sandra. Justru aku yang terima kasih udah diundang untuk hadir di sini. Sering-sering boleh gak? Boleh dong, boleh dong ntar sering-sering kita sharing. Oke sekarang aku mau langsung aja tanya, aku pengen ngomongin soal satu kesenangan kamu yang membuat aku juga. Wow, that's a very hardcore hobby ya, menurut aku. Which is diving. Diving, ya. Kamu suka banget. Oke, when did you start? Mulainya kapan? Oh, aku mulainya pertama kali itu SMP. SMP karena aku adrenalin junkie. Oke. Aku suka sesuatu yang dangerous. Bahaya. Tapi ya pasti safety-nya juga penting gitu. Aku suka kayak bungee jumping. Hah? Kayak gitu-gitu. Kamu ngerani gak? Enggak lah. Gila dia feminine tapi sangar loh ternyata ya. So diving, kamu udah diving ke berapa tempat di Indonesia? Oh. Dan paling favorit yang mana? Paling favorit Raja Ampat. Keren ya? Keren banget. Kalau misalkan kita mau diving. Ya. Indonesia itu udah surganya untuk divers. Ah. Jadi untuk diving di Indonesia banyak sekali titik-titiknya. Oke, jadi ini untuk semua. Please jaga karang kita. Ya. Dan juga untuk kita menjaga kebersihan laut kita juga penting. Iya dong, harus banget. Karena kebanyakan untuk divers itu atau orang yang diving, kita paling sedih kalau kita ngelihat sampah di laut. Right. Itu, jadi kita harus menjaga kebersihan juga. Setuju banget. Tentang untuk kita. Ini cewek impian banget gak sih? Cewek impian, ngomong-ngomong cewek impian. Apakah kamu memiliki seorang laki-laki impian? Main film The Guys, coba. You have that. One guy yang. 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 Ucu. Yang kalau dapet SMS kayaknya aww. Dapet WA kayaknya aww. Baby. Kalau dapet SMS dari suami masih aww gitu gak? Aku iya banget. Mas Agus. Oh. Tidak, serius. Kamu ada gak? That guy. The guy. Not yet. What? Not yet. I don't know. Insya Allah aku sih udah. Aku jalanin aja. Go with the flow. Karena kalau belum diketemuin kita jangan paksa. Cuma karena. Karena kita. Karena merasa kesepian. Tapi kalau aku merasa kesepian kadang-kadang aku suka ketemu this guy. This guy fills up my life. Mengisi hidupku dengan satu hal yang selalu membuat aku ketawa ketawa dan ketawa. Siapa tuh? Langsung aja kita panggil Raditya. Terima kasih ya. Kamu mau publish pacar kamu pertama kali di Cerita Dewi Sandra. Thank you. Terima kasih. Tep udah kenal belum? Kenalan dulu dong. Ini siapa nanya? Barbara. Oh. Barbara. Barbara udah berapa lama jadian sama Raditya. Kamu aja ngebih. Pertama kali kita ketemu waktu itu di Ancol. Aku lagi disana lagi mancing. Terus? Terus dia keluar dari air. Terus dia keluar dari air. Terus langsung ditembak gitu. Langsung ditembak pakai senapan. Tadi thank you so much untuk sudah mau datang kesini. Dan ini tentunya kita mau ngebahas soal the guys. The guys and the guys. Oke oke. Siap siap. Dan saya mau bertanya cuma satu pertanyaan. Kenapa filmnya the guys tapi kamu ngajak the girl? Fokusnya sebenernya di persahabatan empat orang di kantor itu. Oke. Cuman main pointnya ada di Asmara. Salah satu si cowok di antara empat orang itu. The guys ini ya. It's gonna be you ya kan? Of course. Dan perempuan yang paling cantik di kantor itu yaitu si. Bukan. Oh jadi ada ketertarikan kepada perempuan ya tentunya. Maksudnya. Ya iyalah. Oh iya iya. Pertanyaan kek. Jadi kamu udah ketertarikan sama perempuan? Enggak soalnya masalahnya. Masalahnya aku baca twitter kamu. Coba kita baca sama-sama ya. Boleh kita baca? Boleh. Boleh. Baca-baca Twitter orang. Tempat umum. Kita baca ini dia. Twitternya Radit. Best quote today. Gue takut sama pernikahan karena gue takut kalau gue bangun dan gue berhenti cinta sama dia. Ini siapa? Gue ngerasa. Gue ngerasa. Gue ngerasa. Gue ngerasa. Ini gue nulis. Tuh. Ini tahun berapa gue ngerasa ini. Ini tuh baca nomornya CS. Cinta Sinyo. Gue ngerasa. Gue ngerasa. Baby aku tuh emang takut pasti banget. Makanya. Makanya aku nanya. Tertarik gak sih sebenernya sama perempuan? Mau nikah gak sih? Sekarang ya kayaknya bukannya takut sih tapi emang belum siap. Maksudnya belum pas lah semuanya. Meskipun ada perempuan yang begitu setia sama kamu Radit. Bukan. Jarin sih usaha dikit. Setia banget. Bahkan. Radit. Perempuan ini memilih kamu dibanding Reza Rahadian, Nikolas Saputra. Dia pilih kamu. Oh perempuan bodoh macam apa itu? Aku. Oh pilih aku bodoh. Gue lebih pilih gue daripada Nikolas Saputra. Mau buktinya nggak? Mau buktinya? Ini bener perempuan ini bener-bener ada. Beneran ada. Wow. Kenapa jadi pekan di acara ini ya? Oke langsung aja kita lihat video yang satu ini. Raditya Dika atau? Aliando. Aliando atau Raditya? Sebenernya kalau di kehidupan nyata aku tuh paling gak bisa milih-milih kayak gini sih. Soalnya dua-duanya bener-bener partner kerja aku, temen aku gitu. Temen sharing. Jadi pilih siapa? Semua gak disuruh milih. Oke. For now Raditya Dika. Oke next. Raditya Dika atau Reza Rahadian? Raditya Dika. Oh my god. I'm a big fan of him. No he's cute. He's cute. Ya. He's so cute. Yes. Kamu pilih siapa? Raditya Dika. Masih Raditya? Raditya. Raditya kamu mengalahkan Reza Rahadian. Oke next. Ya karena aku gak kenal banget sama Raditya Dika. Raditya Dika atau Nikolas Saputra? Raditya Dika. Raditya Dika. Aku tipe channel setia ya kayaknya ya? Iya. Oke. Berarti lo baru saja bilang Prilly. Bukan, bukan. Bukan gitu maksudnya. Bukan, bukan gitu maksudnya. Maksudnya bukan gitu. Jadi maksud lo apa? Enggak mungkin maksudnya Prilly tuh. Gimana ya maksudnya? Gak deh gini aja pertanyaan gue. Kalau Prilly mau sama lo, lo mau gak sama dia? Waduh ini apaan ya? Langsung aja mau apa enggak? Kamu mau Prilly apa Prilly ini? Ikan taus, tanah laut. Atau tinggi-winggi ya? Terserah kamu deh. Jawab. Iya. Mau gak? Udah gitu aja. Iya. Iya kalau keadaannya pas dan memungkinkan ya mau. Tapi percobaan juga ditanyain karena Prilly juga gak bakal mau juga gitu. Jadi Prilly ini adalah jawaban dari Raditya. Jawaban apa? Jawaban. Dika angka Saputra jawab. Iya Prilly. Tolong dipikirkan baik-baik. Jangan coreng seleramu. Kita mau bahas lagi ya soal Twitternya Raditya. Boleh? Boleh. Masih banyak loh masih banyak. Coba kita lihat lagi Twitternya. Bikin gemes. Cewek itu cantik mungkin aja pacaran sama cowok jelek. Tapi cowok ganteng gak mungkin pacaran sama cewek jelek. Cewek pake hati. Cowok pake logika. Maksudlah. Jadi gini. Ini yang sering kali disalah artikan orang. Ini bukan akun Twitter aku. Raditya dikaaan itu tuh akun palsu. Raditya diiiikan. Yang asli itu Raditya Dika. Cuma banyak banget orang yang salah nge quote. Emang kadang banyak banget orang yang bilang. Ini si Raditya pernah ngomong kayak gini. Cewek itu adalah gini gini gini. Padahal aku gak pernah ngomong gitu. Jadi emang banyak akun-akun palsu suka quote quote cinta cintaan gitu. Salah satunya ini emang yang paling terkenal nih Raditya diiiikan ini. Tapi gak tau dia masih nge tweet apa engga sih gitu. Kamu gak pernah ngomong atau mungkin kamu lupa sama omongan kamu. Yang waktu kamu ngajak aku dinner. Yang aku ajak kamu dinner di Bantar Gebang ya. Yang waktu kamu ngajakin aku berlayar di yak. Yak salam dia lupa. Karena aku dapat informasi bahwa dia suka bikin masakan istimewa buat kamu. Dan karena Pev ada disini kalian lapar gak? Boleh. Mau makan? Dia sering masak dan dimakan sendiri biasanya kan. Oh enggak. Kan kamu lagi diet waktu itu. Ini spesial buat kalian berdua. Barbara silahkan. Yaudah lah. Berhubung kalian mau makan. Kita langsung aja masuk ke Capo alias Kencan Kepo. Yo let's go. Abang. 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 Ayo bang. Ayo ke pleasant deh. Kita bisa jalan sedirikan ya. Aku harus pegangan yang enak ya ya Tuhan. Apa sih? Itu kan lagunya Titi Kamal tuh. Sam ya. Aku tahu. Aku tahu. Ada informasi mereka berdua ini gak suka sama yang namanya pedes pedat. Bukannya gak suka gak bisa. Gak bisa. Ya udah. Aku coba coba kok. Aku coba penunggu. Oke. Pedes ya bukan bau ya beda ya. Aku masak loh ya. Masaknya orangnya. Jadi baper deh. Oke ya. Karena disini sudah disiapkan makanan dengan tatanan cantik layaknya aku. Itu. Jadi kalian harus bermain game. Jadi kita ala-ala PDKT. Oh. Kita lagi pdkt. Iya lagi pdkt. Harus saling tanya satu sama lain. Tanya satu sama lain. Kalau misalnya pef nanya. Sebanyak ini. Kamu mau milih jawab atau memilih makan yang ditentukan oleh pef. Oke jadi kalau gue gak mau jawab. Gue makan. Iya makan. Siap. Ready ya. Go pef. Aku dukung pefito. You can do it. Oh makasih loh. Itu tantangan loh buat kita berdua. Saya gak didukung makasih loh. Mulai mulai. Cintaku. Coba urutkan. Mantan pacar nama-namanya. Kamu yang paling dari mulai yang kamu paling sayang. Jadi makan aja ya. Makan aja. Itu pasti pedesnya ampun-ampunnya nih. Gak ngerti deh. Sumpah deh. Sumpah deh. Itu bibir kayaknya merah deh. Itu bibirnya tuh jadi merah. Gantian ya. Yang susah pef yang susah. Baca dong. Baca. Oh iya. Boleh kalau mendesak gak usah lihat sini gak? Soalnya ini kencananya jadi aneh nih. Filip Evita Pierce. Apa? Siti Aziza. Kayak siapa namanya? Siapa? Apaan sih? Apaan sih? Apa? Itu pasti gak disitu deh. Itu pasti gak disitu deh. Itu pasti gak disitu deh. Anita, Anita, Anita. Oke ini pertanyaan buat gue makan kan gue makan nih ya. Ini tahu nih. Ini dari tahunya kayaknya gak pedes. Soalnya yang tadi tuh ada cabenya semuanya. Ini gue yakin gak pedes nih. Gue nyanyi. Gue nyanyi-nyanyi. Ya pilih apa siapalah. Rivita atau si mantan terakhir lo. Apa Siti Anissa. Anissa Aziza. Gua makan, gua makan deh. Oh no. Karena lo gak pedes kali. Ini gak pedes kan? Enggak lah gak pedes. Enggak lah. Yang lain tuh ada merah-merahnya. Ini gak? Enak bang. Enak bang. Ini pembohongan publik nih. Cabenya di dalam ternyata. Kadang itu juga menipu ya. Tanya bang. Jawab jujur atau makan. Selama pacaran. Pernah selingkuh gak? Gujur. Ini masih kepedesan? Iya. Makan aja Pem. Seblak tuh apa sih? Seblak itu dari kerupuk. Tapi agak melempom kayak abang sekarang. Ya abis sih kamu sendiri. Itu pertanyaannya dari situ gak sih? Iya dari sini. Delicious all right? Good. Enak? Suka? Sikat. Ini bisuk bisuk. Next bang. Apa alesan terakhir? Mantan pacar. Putus sama mantan. Apa alesan terakhir? Putus sama mantan. Ini pertanyaannya sumpah deh. Sumpah deh. Iya. Ah. Luar biasa ya abang gak mau jawab jujur ya. Nah karena gini kita lagi ngedate. Kenapa aku nanya pertanyaan itu karena aku pengen tau kamu lebih dalam. Kenapa kamu agak ragu-ragu dengan Prilly. Karena kamu merasakan nyaman dengan date ini dengan Pep ya. Oh iya. Oh iya. Banget bro. Luar biasa. Cuman ada di Cerita Dewi Sandra. Don't go anywhere. Wuuuuh. Cukup banget ya. Oh. 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 Terima kasih.